Bila menang pemilu 2024, PKS berjanji ibu kota negara tetap di Jakarta. PDIP mengakui PKS konsisten menolak ibu kota negara pindah ke Nusantara sejak awal. PKS konsisten menolak sejak UIKN dibahas di DPR. Sikap yang kami hargai. Itu berarti UIKN yang sudah ada harus direvisi substansinya, ujar politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Minggu Silam. Menurut Hendrawan bicara posisi PKS dalam pemilu 2024, PKS memilih melakukan positioning berbeda dan berubah dalam kontestasi pemilu. Jadi semua sikap politik yang selama ini sudah ditunjukkan di DPR dalam pembahasan UU, akan dilakukan, seperti mengganti UIKN, cipta kerja, dan lain-lain, terang Hendrawan. Kita tak perlu kaget atau terkejut, lanjutnya. Meski begitu, ia mengingatkan banyak fraksi di DPR yang tak sepaham dengan PKS. Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syuruh PKS Muhammad Sohibul Iman mengatakan janji PKS sangat mudah ditafsirkan oleh masyarakat. Dia mengatakan PKS menilai ibu kota tidak perlu pindah ke Nusantara dan menyatakan bahwa ibu kota tetap di Jakarta merupakan gagasan unggulan dari PKS. Dia pun melanjutkan bahwa PKS sejak awal menolak pengesahan UIKN menjadi undang-undang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.